Halo teman-teman Superuser kali ini saya mau bahas tentang firewall di filter firewall ini akan menfilter traffic apa saja yang diizinkan masuk ke server disini ada satu server yang di dalamnya aktif website blog wordpress jadi yang aktif itu port 80 dan port 443 dan juga akses SSH, port SSH oke ini bisa langsung diakses jadi yang diizinkan nanti hanya port SSH HTTP, HTTPS dan juga ICMP untuk nge-ping oke ini oke ini masih bisa ping sekarang di browser ini blognya devnext.com oke jadi yang diizinkan hanya untuk public saja HTTP, HTTPS dan SSH untuk nge-remote serta ping untuk membuat firewall kita setting di firewall untuk server ini belum ada firewallnya kita bisa cek klik nama servernya lalu setting di bagian menu kiri ada firewall nah ini belum ada sama sekali untuk setting firewall kita buat firewall group kita bisa langsung klik manage disini dia akan masuk ke menu firewall bisa juga dari sini firewall bisa juga dari sini oke add firewall group oke kita beri nama misalnya saya kasih nama firewall server oke satu group ini bisa sampai 50 rules disini belum ada instant firewall ini belum diterapkan di server manapun oke firewallnya aktif kalau minimal ada satu rule yang kita aktifkan coba kita tambah dulu untuk SSH oke setelah itu lihat port 22 diizinkan sumbernya dari mana saja untuk akses tapi yang lainnya akan di drop oke jadi berurut dia dia deteksi ada koneksi masuk ke server dia deteksi port 22 oh izinkan ada port lain oh bukan 22 di drop ini nomor portnya rentangnya 0 sampai 65535 akan di drop semua ini coba kita aktifkan ini link instance ini kita mau pilih server mana yang mau pakai firewallnya oke lalu plus oke ditanyakan mau di linkkan instancenya dengan firewall group ini oke 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 jadi ini server ini sudah running firewallnya lihat hanya yang sekarang diizinkan hanya port 22 ini membutuhkan waktu sekitar 120 detik sampai semua server kena efek dari firewallnya kalau ada perubahan sekarang kita coba SSH nya SSH server ini masih bisa oke karena memang diizinkan port 22 yang mana dengan ping 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 tidak ada informasi sama sekali karena paketnya di drop coba kita akses ulang log nya oke connection time out sekarang kita tambahkan port baru protokolnya kita pakai ICMP ini untuk nge-ping dulu oke ICMP nomor portnya tidak ada langsung kita tambah add firewall rule oke kita ke sini lagi kita tes kita harus tunggu tadi 120 detik karena kita sudah menambahkan rule baru ada perubahan sekarang kita coba ping nah ini langsung ada respon tidak seperti yang tadi tidak ada respon karena paketnya langsung di drop coba kita akses lagi blog nya oke ini masih di drop juga sekarang kita coba tambahkan port untuk http http default web server kemudian untuk secure nya https nah ini harusnya sudah bisa diakses karena kita sudah menambahkan rule yang mengizinkan port 80 dan 443 kita refresh ini masih proses di filter nya oke kita coba refresh lagi apakah sudah efek oke ini sudah bisa diakses oke jadi seperti itu konfigurasi firewall nya cukup menambahkan protokol dan nomor port yang diizinkan nah misalnya kasusnya port ssh ini kan masih pakai port 22 biasanya kan nomor port ini untuk ssh biasanya diubah menjadi nomor port lain atau kita install service lain yang nama aplikasinya tidak ada disini oke kita bisa tambahkan custom nya oke misalnya tadi ssh nya jalan di port nomor port lain atau service lain kita harus tahu dulu protokol nya dia protokol apa oh dia ternyata protokol tcp misalnya dia jalan di port 10234 misalnya langsung kita tambahkan add firewall rule oke ya seperti itu secara default yang tidak dituliskan disini ini kan ada statusnya ini yang default nya di drop semua paketnya oke jadi kita harus tuliskan kita harus tahu nomor-nomor port berapa saja yang mau kita aktifkan yang mau kita izinkan di public untuk bisa diakses oke jadi seperti itu untuk settingan firewall di filter ini kalau ada masalah tidak bisa akses karena kita settingnya hanya di dashboard filter atau istilah lainnya ini adalah sebuah cloud firewall tiba-tiba tidak bisa diakses tinggal kita tinggal delete saja rulenya atau nonaktifkan firewallnya tadi link instansnya di nonaktifkan oke berarti firewallnya kita lepas beda kalau kita konfigurasi langsung di servernya itu agak kerepotan nanti untuk konfigurasinya oke sekian selamat mencoba